di sini untuk mengecek screennya ya sentuhnya bermasalah atau tidaknya sekalian cek sendiri Hai jangan lupa subscribe like comment and share Hai lagi guys welcome back to my channel ketemu lagi sama saya Om Romans Broke di video kali ini guys saya akan memberikan sebuah tutorial cara mengecek HP Android Xiaomi ya jadi disini tanpa kode tanpa kode dial apapun Oke langsung saja aja guys tanpa ribet-ribet di sini saya akan memberikan tutorialnya buat kalian yang suka kecewa dan HP atau yang suka beli HP second atau HP baru bisa kalian cek seperti ini agar kalian tidak kena tipu atau kena palkor ya kalau kena palkor itu kalian bisa ditipu HP nya minusan ternyata bilangnya tidak minusan Oke langsung saja ke tutorial ke tutorialnya pertama kalian harus masuk ke pengaturan dulu Oke masuk ke pengaturan Nah selanjutnya kalian masuk ke tentang ya guys masuk ke tentang disini eh cara ini bisa kalian gunakan di semua HP Xiaomi Oke semua HP Xiaomi selanjutnya kalian pilih eh keseluruhan keselur keseluruhan spesifikasi Oke disini juga ada versi Android versi MIUI disini saya menggunakan HP Redmi 6A ya ini baru dapat akan saya root dan install tvrp dan juga root ya tapi disini saya akan memberikan sebuah tutorialnya untuk cara mengecekkan HP yang normal yang eh untuk kalian atau penjual beli ya HP Oke langsung saja disini kita masuk ke tentang ya tentang ponsel pengaturan Hai selanjutnya kalian masuk eh bisa kalian cek versi Androidnya disini ada disini versi Android piya Android 9 kita back nah selanjutnya kita cek juga ada versi MIUI disini sini ada MIUI ya disini selanjutnya ada seluruh keseluruhan spesifikasi kalian cek nah akan tampil disini semua ya statusnya nah disini kalian untuk mengecek HP bermasalah atau tidak minus atau tidak bisa kalian klik sebanyak tujuh kali versi kernelnya disini bisa kalian lihat versi kernel Hai nah oke akan masuk seperti ini guys disini banyak eh tesannya ya saat tes LCD info keyboard to-screen dan langa merah baterai dan Bluetooth SD card OTG dan lain sebagainya speaker dan lain-lain ya mulai dari speaker sama FM oke oke disini saya akan cek dulu yaitu eh Pak dari paling atas ya kita tes auto tes nah sini auto tes semua akan eh di tes ya oke disini bisa kalian lihat yes pas-pas bisa kalian pas ya nah sini volume disini volume disuruh disuruh cek volume saya karena disini saya menggunakan auto tes volume atas volume down power nah oke Hai dan disini ada tusk ya disini nah sini untuk mengecek tusk pas aja nah disini ada tusk screen oke di sini untuk mengecek tusk screen nya ya sentuhnya eh bermasalah atau tidaknya sekalian cek sendiri untuk HP Xiaomi nah disini udah pas ya sini untuk kamera ya guys lebih disini file led dulu kita back dulu Ayo kita akan eh Hai masuk ke satu-satu saja Ayo kita cek ya Nah disini biasanya kalau file led itu seperti ini guys dual sim card karena disini tidak ada SD jika nya ya tidak ada kartunya jadi kaleng seperti ini nah kalau eh tidak bermasalah itu centang biru seperti ini guys oke kalian lihat disini saya akan cek baterai ya baterai nah sini baterai level 90% pas nah itu tidak perlu kalau tidak bermasalah itu akan centang seperti ini ya nah itu bluetooth ya bluetooth nah sini gila bisa kalian lihat bluetooth nya ya kita pas saja Hai nah disini akan centang disini ada wolan ada wavy bluetooth device klik tes ya Nah disini kecerahan ya kalian lihat sini power Hai beg ya pen lampu LED bisa kalian lihat LED nya hidup ya guys disini LED lampunya flash nah disini flashnya hidup ya belakang belakang lainnya disini Black nah disini ya kita Open nah disini kita pas saja ya Hai Oke jadi disini centang ya bisa lihat Hai klik tes ya centang Oke jadi ini normal semua ya guys Oke sekian dari saya cara mengecek HP Xiaomi eh bermasalah atau tidak ya jadi disini eh tidak usah menggunakan kode hanya tinggal kalian masuk ke pengaturan ketentang ya disini dan masuk ke keseluruhan eh spesifikasi seperti ini nah selanjutnya kalian Hai klik versi kernel tiga kali nah akan tampil seperti ini Hai Oke sekian dari saya cara tutorial mengecek HP Xiaomi semua HP Xiaomi ya bermasalah atau tidak Oh guys tapi jangan lupa kalian like comment dan subscribe dulu channel YouTube aku nah disini saya akan memberikan tips dan trik tiap hari ya tutorial tutorial lainnya Oke suga